Assalamualaikum teman-teman balik lagi ke channel Ajil Jawi kali ini aku sama anak-anak lagi ada di Gramedia Semarang, tepatnya di sebelah kiri Masjid Baitur Rahman sebelum simpang 5 nah karena aku lagi kangen sama Gramedia karena dulu sekitar beberapa tahun yang lalu, hampir 10 tahun aku kalau cari referensi buku buat kuliah kesini jadi kangen ngajakin anak-anak kesini ini jam 10 pagi kita mau di lantai 1 dulu karena emang mereka mau cari mainan dulu sebelum cari buku itu tadi harganya agak mahal ya mainan disini karena aku, mungkin aku tadi mikirnya mahal mungkin karena kualitas ya memang ada beberapa yang kayak gitu tapi setelah aku cek yang mainan biasa yang di pasar ada itu materialnya sama, disini harganya bisa hampir 50, padahal kalau aslinya 17-25 paling mahal, ini mainannya setelah, kalau anak kalian ada yang suka youtuber setelah, dia review mainan gitu ini salah satu setnya harganya 200-an ini baru satu set jadi perintilannya itu banyak ada yang paket kamar mandi, paket lengkap paket kamar aja gitu untuk paket lengkapnya tadi hampir 600-an kalau ini 207 puzzle kayu huruf disini juga ada boneka jadi kalau lantai satu itu lebih ke kayak boneka buku, gak ada buku lantai dua boneka, pulpen, jam tangan alat olahraga tas ya kayak aksesoris sekolah, kuliah gitu ada nah ini mereka mau cari mainan dulu karena kata babahnya dikasih budget buat beli mainan nah ini yang aku bilang tadi 600 ribuan guys ini baru 10 pieces loh belum paket lengkap seluruh rumah nah ini bagian mainan yang anak cowok jadi dari mobil-mobilan lego nah papan tulis itu yang pensilnya bisa dihapus itu loh guys itu harganya mahal nah ini aku iseng-iseng nyoba tas bagus aku gak pernah punya tas punggung karena takut di jambret dari belakang gak ketahuan ini harganya hampir 400 tapi bagus materialnya disini tasnya banyak juga dari dewasa ekspor kemudian sampai TK juga ada nah ini mainan kalau buat anak-anak yang latih ini ya sensor apalah istilahnya kayak gitu Montessori atau apa buat masukin benang ke lingkaran montenya itu itu harganya hampir 70-an mahal ya ini kalau beli sendiri bahan bakunya juga murah gak guys jangan suka aku kadang mikir mahal-mahal gitu kan ini juga ada pajaknya misalnya kontrak biayanya juga mahal belum pegawainya dan lain-lain listrik AC kadang kalau kita pembeli itu mikirnya bahan bakunya aja gak mikir yang lainnya nah sekarang kita naik di lantai 2 ini pertengahan tangga ada buku biasanya yang recommended atau yang baru datang baru terbit tapi gak juga sih biasanya judul-judul yang emang menarik buat dibeli gitu ditaruh sini nah gimana kalian suka ini sekalian ngeliatin kalau ada buku-buku yang kalian suka kalau sebuah seni untuk bersikap bodo amat sebenarnya udah lama sih ya setauku nah aku tertarik sama ini bicara ada bicara itu ada seninya jadi ini kayaknya bagus sih dan aku setelah baca di rumah juga bagus jadi tujuan ku beli itu bukan karena mau naik panggung public speaking yang keren gitu enggak tapi pernah gak sih kalian tuh ngobrol sama temen tapi salah ngomong jadi niatnya itu enggak kayak gitu tapi kayak terkesan meninggikan diri sendiri merendahkan orang lain terkesan sombong terus ketus gitu itu karena lemahnya atau kurangnya kita sendiri dalam berbicara makanya aku pengen belajar biar membuat partner berbicara aku tuh partner ngobrol aku tuh seneng ngobrol sama aku ini ada komik anak-anak ya hero dalam islam solahuddin alayubi tapi dia ternyata enggak satuan paketan gitu satu paket banyak komik dan banyak isinya nah ini ada buku-buku cerita kalau anakku sukanya ngoleksinya yang kayak gini dia tebel harganya kalau pas enggak diskon bisa 67 kalau diskon bisa 45 ini khusus muslim biasanya ya dia enggak gampang enggak 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 gampang sobek dibolak-balik juga aman terus tulisannya sedikit banyak gambar mudah dibahami karena anakku masih kelas 1 SD ini bestseller business dan economics aku tertarik sama anak belajarlah soal uang ini ngasih tau kita tentang kayak investasi terus investasi dalam bentuk apapun ya salah satunya emas dan lain-lain kalau ini tentang buku religi yang recommended dari judulnya kayaknya menarik semua ya pantesan recommended ini ada gusbah juga aku enggak tau ternyata gusbah punya buku ini yang orang gusbah sendiri atau emang orang yang suka gusbah bikin buku ini terus izin sama gusbah aku juga kurang tau tapi aku suka dengerin kajian beliau nah seni merayu Tuhan kalau ini ini lebih kayak kak Jepin Cinta tentang buku rumah tangga setau aku gramedia ini besar ya terbesar sejauh yang aku kunjungin nah setelah kita belanja dan milik sekarang totalan aku beli sekitar 7 atau 6 bukuan ini kita mampir di masjid Baitur Rahman buat sholat duhur anak-anak mau unboxing mainannya sama bukunya ini habis ini habis sholat rencananya kita mau cari makan bisa di samping masjid lebih murah atau bisa di mall sekalian ngadem oke makasih ya udah ngikutin kami jalan-jalan wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati